Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernikahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beda suku, beda adat Tidak ada di dalam Islam yang demikian itu Suku Sunda boleh sama suku Jawa Melayu boleh sama suku Jawa Itu adalah ada hubungannya biasanya keyakinan-keyakinan Jangankan kok suku Di kampung Jawa sana itu ada gak boleh Desa ini nikah dengan desa itu atau ada Ini sudah Jangankan sampai begitu Jadi kalau rumahnya sama-sama ngadep ke utara itu gak boleh nanti Macem-macem Jadi ada keanehan-keanehan Itu tidak masuk wilayah syariat Sebab Nabi tidak mengatakan nikahlah dengan suku ini Gak ada tabi Karena dia adalah Anda memilih seorang wanita Berhak memilih seorang wanita yang dia adalah cantik Kemudian orang itu hanya cukup Kemudian perilakunya juga lembut baik Khasab Tapi ingat nomor satu adalah Agamanya nomor satu Engkau wahai anak gadisku Jika engkau menikah Sah kalau seandain engkau menginginkan laki-laki yang ganteng Gagah boleh Kemudian dia berduit juga boleh Tapi jangan jadikan itu nomor satu dalam pilihanmu Kemudian ternyata lembut perilakunya Ya tapi ingat yang nomor satu adalah Urusan agama harus nomor satu Suku gak masuk disini Kebaikan itu yang terpenting Kalau sudah orang agamanya Kalau orang Islam itu semuanya sama gak ada Gak ada yang mengatakan suku Sunda lebih bagus Lebih baik dari suku Jawa atau sebaliknya Siapa yang mengatakan itu Hanya ada satu tradisi Misalnya Kalau suku Jawa Misalnya Kalau suku Madura Misalnya ada satu sifat khusus Suku Madura punya sifat apa Cemburu tinggi Cemburu Nah cemburu kan Islam Bagus Kalau anak perempuannya dilirik Jangan macam-macam ya Misalnya Ha misalnya Madura Kalau Jawa punya sifat misalnya Sangat menjajah sopan santun Kan ya Islami Biarpun semua Cemburu hanya senang sebetulnya itu Hanya kadang itu orang Mandang tidak ada di sisi negatifnya Di sisi positifnya Sisi jeleknya saja Misalnya ada satu suku Suku yang di Sumatera Suku apa Walkoromo keras Ya gimana gak keras Hidupnya di pantai Kok banyak sih Di pantai kan banyak ombak Jadi kalau ngomong gak keras Gak kedengaran Giliran ke Jawa Suaranya terangkat Padahal dia orang Mbaik dia Cuman kalau ngomong keras Hai kemana Tapi dia baik hati Kan begitu Disini orangnya keras Enggak kan Di pantai juga Jadi gak ada urusan suku Orang yang baik Adalah bukan karena sukunya Biarpun sukunya Katain suku baik Kalau ternyata akhlak yang gak baik Gak perlu Anda menikah dengan dia Wahai para orang tua Jangan sampai ini Bawa tradisi-tradisi jahiliyah Macam ini Ta'asub Ta'asub Qabilah Ta'asub Ta'asub Panatik Panatik Dengan suku Suku di semuanya Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi gak ada Yang dimiakkan itu Jangan Anda dengar Jangan Anda ikuti Dan itu adalah bertentangan Dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau Anda memilah-milah Masalah suku Anda memilah Karena kebaikannya Misalnya Anda orang Jawa Pilihannya suku Jawa Ada seorang gadis Jawa baik Sama Sunda tidak baik Pilih mana? Pilih Jawa Karena baiknya Bukan karena Jawanya Mentang-mentang Anda Jawa Tidak Atau sebaliknya Ada seorang anak gadis Suku Jawa Anda Jawa Anak gadis Suku Jawa Tapi kurang baik akhlaknya Tapi ada suku Madura Tapi baik akhlaknya Ya yang baik akhlaknya Suku Madura Jadi standar ukuran kita adalah Kebaikannya Agamanya Itulah Jadi bukan karena suku Bukan karena Adep-adepan rumah Ngeton Anda repul gigi Nggak boleh nikah Dengan seorang-seorang Nggak repot nanti ketemunya Istiharah Minta petunjuk dari Allah Selesai Menikah Sudah menikah belum? Hah? Belum cepat kalau gitu ya Makanya Pilihannya banyak Jangan Anda Sunda Lalu harus Sunda saja Anda mempersempit Pilihan Allah Meluas suku manapun Saya oke Gitu loh Mudah milihnya Batas sih harus suku Melayu harus Melayu Sunda-Sunda Jawa-Jawa Kok Anda bersempit? Nemat Allah Pilihan Anda Kok Anda bersempit? Tidak ada Semoga dimudahkan menikah Semuanya Yang belum menikah Cepat nikah Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih telah menikah Terima kasih telah menikah Terima kasih telah menikah